Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Batang, dalam mewujudkan masyarakat Batang yang sejahtera pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Batang terus mengembangkan berbagai inovasi, salah satunya di bidang pendidikan. Didasari dengan rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang, sebesar 68,65 pada tahun 2020, serta tingginya jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Batang, sebesar 972 orang per Oktober 2019. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menciptakan inovasi Strategi Bidik Normal Jurus COVID, yakni Strategi Bidang Pendidikan Nonformal Menuju Kewirausahaan Berorientasi Profit bagi peserta didik lembaga kursus dan pelatihan di Kabupaten Batang. Strategi ini berfokus pada pendidikan nonformal melalui lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, maupun pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang ada di Kabupaten Batang. Salah satunya, yaitu di LKP Bina Karya dan PKBM Hati Mulia. Peserta didik diberikan pelatihan kewirausahaan dan digital marketing, yang tujuannya selain mendapatkan ilmu, peserta didik juga mendapatkan profit atau omset secara mandiri. Hal ini selaras dengan program pemerintah Kabupaten Batang dalam mengwujudkan seribu pemuda berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiheji, Bupati Batang. Dulu ada program dari Pemda, kemudian program tersebut diserap oleh LKP, yang kemudian LKP ternyata punya turunan yang luar biasa, yang kita sebut dengan Working Space, sebuah tempat anak-anak muda yang bergerak di bidang digital marketing. Ini sebuah proses yang luar biasa menurut saya, karena negara kita ini cepat perkembangannya. Ekonomi juga luar biasa. COVID juga sangat mempengaruhi pikiran kita dan cara pandang kita sekaligus imajinasi kita. Karena itu saya selaku kepala daerah atas nama pemerintah daerah Kabupaten Batang sangat mensupport program ini, yang diterjemahkan oleh peserta didik, khususnya peserta didik LKP, yang kemudian salah satu peserta didiknya punya inovasi, punya kreativitas yang bergerak di bidang digital marketing. Tentu semangat dari ini semua adalah bagian dari jawaban kita untuk meningkatkan IPM kita, indeks pembangunan manusia, biar nanti lebih tinggi, sehingga Indonesia semakin umbul. Kami memperakarsai pendidikan melalui strategi bidik normal jurus COVID, yaitu strategi bidang pendidikan non-formal menuju keberusahaan berorientasi profit dengan berjenjang kepada suksesnya peserta didik menuju keberusahaan. Artinya bahwa kegiatan peningkatan pemberdayaan jurus COVID ini akan bertujuan meningkatkan soft skill, meningkatkan hard skill, yang optimalisasinya akan bertujuan meningkatkan keberusahaan untuk warga belajar, khususnya anak tidak sekolah di Kabupaten Batang. Dengan jurus COVID ini, mereka akan mendapatkan sebuah keterampilan, sebuah soft skill dan hard skill yang akan berimbas kepada hasil optimalisasi kegiatan itu sendiri. Sehingga teman-teman warga belajar yang khususnya berasal dari anak tidak sekolah di Kabupaten Batang, yang dulunya mereka tidak mempunyai skill apapun, sekarang dia sudah mempunyai skill yang bisa meningkatkan pendapatan itu sendiri. Inovasi strategi bidang pendidikan non-formal menuju kewirausahaan berorientasi COVID yang kita terapkan melalui pendampingan pelatihan dari Global School Indonesia ini bermanfaat untuk peningkatan kewirausahaan dan profit kepada peserta didik, juga menjaga eksistensi dari lembaga pendidikan non-formal. Inovasi kecil dari kami semoga bermanfaat untuk negeri. Dengan adanya strategi bidik normal jurus COVID, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Batang. Adanya kawasan industri terpadu Batang yang rencananya akan menyerap 150 ribu lebih tenaga kerja baru, juga dapat mengurangi angka tingkat pengangguran di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, adanya strategi bidik normal jurus COVID mampu meningkatkan IPM, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat saat pandemi COVID-19 seperti sekarang.